masukkan ke dalam keranjang teman setelah itu kita balik lagi ke sini teman kita langsung buka yaitu adalah di keranjang halo guys welcome back to my channel baik teman di video kali ini kita akan bahas lagi bagaimana sih cara belanja di tokopedia menggunakan cashback jadi kita tidak ada mengeluarkan uang dari melalui internet banking ataupun belanja dari indomaret kita cukup menggunakan cashback yang kita miliki atas belanja yang kita pernah sebelumnya teman bagaimana cara menggunakannya kita langsung saja masuk ke videonya let's go teman langkah yang pertama itu yalah kita buka dulu tokopedia teman teman disini saya memiliki 400 ribu cashback dan juga 1845 oppo teman teman saya ingin menggunakan belanja menggunakan ini bagaimana caranya teman langkah yang pertama itu yalah kita cari dulu apa itu barang yang ingin kita belanjakan misalnya saya ingin pilih yaitu adalah tripod hp kita klik disini ini teman teman contoh saja ya ini kita bebas mau memilih barang apa yang kita ingin beli teman teman disini misalnya saya pilih adalah ini mana tripod saya ingin menggunakan ini teman teman langkah selanjutnya yalah silahkan dulu ini masukkan ke dalam keranjang teman setelah itu kita balik lagi kesini teman teman kita langsung buka yaitu adalah di keranjang teman teman ini dia tadi yang ingin kita beli dan kita masukkan dalam keranjang teman teman setelah itu kita pilih dulu yang namanya beli ini ya kita checklist disini checklist disini teman teman ya dan pilih disini beli dan teman teman silahkan klik disini yang namanya pilih pengiriman pilih disini dan teman teman disini silahkan pilih pengirimannya dan pilih pembayaran masukkan barang yang ingin dipilih ke keranjang teman itu setelah itu silahkan checklist disini checklist ya teman teman ada ya terkadang itu kalau kita klik disini ya klik disini dan kita beli langsung itu nanti tidak muncul untuk pembayarannya itu menggunakan cashback jadi kalau kita tahu disini pembayaran itu hanya muncul yaitu pengguna library opo opo cash virtual btn dan lain sebagainya jadi teman kalau kita ingin menggunakan cashback itu kita harus masukkan dalam keranjang setelah itu buat keranjangnya tadi dan checklist mana barang yang ingin kita beli seperti ini dan pilih disini namanya beli beli ya teman itu bebas mengilih yaitu pembayarannya sini ya pengkirnya kalau teman itu memiliki bebas ongkir silahkan beli bebas ongkir kalau tidak ada silahkan pilih pembayaran seperti ini karena saya masih ada pemilihan yaitu bebas ongkir silahkan disini klik disini dan teman itu kemudian pilih pembayaran dan setelah itu silahkan centeng disini karena saya memiliki ada tukar opo point jadi saya tidak menggunakan itu karena sedikit ya jadi kita pilih ini yang karena saya memiliki 400 toko point silahkan klik disini dan pembayarannya langsung diterukar dari toko point kita itu adalah sebagai cashback kita dari belanja barang sebelumnya dan teman inilah bagaimana cara menukar toko point untuk membeli barang sesuatu di tokopedia teman mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga membantu sekian dan terima kasih teman sampai jumpa di tutorial berikutnya